Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Bushro Mukodas mendatangi Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad di Gedung DPR Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bushro meminta pemerintah dan DPR menghentikan sekaligus menarik secara keseluruhan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Bushro Mukodas didampingi Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mane Gerna Sution. Bushro Mukodas secara langsung menyerahkan hasil kajian terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari hasil kajian tersebut, Muhammadiyah merekomendasikan agar pembahasan aturan sapu jagad dihentikan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Majelis Hukum dan HAM Bushro Mukodas mengatakan alasan mereka minta Omnibus Law ditarik karena filosofi dari RUU tersebut dinilai sangat rapuh dan bertentangan dengan moralitas konstitusi. Surat dari BP Mamatiyah sebagai sikap resmi BP Mamatiyah terhadap pembahasan bersama antara DPR dengan pemerintah mengenai RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Surat kepada Presiden sudah kami sampaikan dan kepada DPR juga kami sampaikan ini mempertegas kembali dan mempertegas kembali ini kami sampaikan kepada pimpinan DPR yang mudah kami temui sekarang fraksi gerindera yang bisa kami temui dan kami serahkan tadi lengkap dengan sebagai wakil ketua ya ya sebagai wakil ketua DPR lengkap dengan hasil kajian yang nanti kami bagikan itu Nah mengapa? Karena itu tanggung jawab Muhammadiyah komitmen keagamaan yang integratif dengan komitmen kebangsaan kesimpulan besar fundamental substansianya ialah bahwa filosofi dari RUU tersebut rapuh sekali rapuh sekali bertentangan dengan moralitas konstitusi 1945 sekaligus itu bertentangan bertuburkan dengan ideologi negara Pantasila Dintikan ditarik Iya Kalau tak mau dilanjutkan harus dijiwai dengan moralitas konstitusi tadi harus dijiwai karena kita nggak bisa lari dari itu ya tidak bisa lari dari pembukaan UD45 tidak bisa lari dari Pantasila dan realitas realitas masyarakat yang semakin termajinalisasi itu fakta yang kami temukan juga kami melakukan penelitian sehingga salah satu pasal misalnya tentang pasal HGU HGU akan diberikan 90 tahun coba dengan segala dampaknya lalu daulat sumber daya alam termasuk tanah itu untuk rakyat atau untuk asing untuk kapitalis kapitalis itu nah kami kembalikan kepada moralitas kami menggunakan istilah moralitas konstitusi karena konstitusi kita itu mengandung ruh dan nilai-nilai moral yang sangat tinggi sangat luhur sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik masukan yang disampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah masukan itu menjadi bahan kajian dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masukan ini akan kami pelajari secara teliti dan kami sudah minta juga tadi Ketua Badan Legislasi untuk mendampingi dan selanjutnya masukan dari PP Muhammadiyah ini kami anggap adalah daftar inventarisasi masalah yang kami kumpulkan atau kami terima dari komponen masyarakat yang memang dalam setiap pembahasan rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang maupun revisi Undang-Undang selalu kita kedepankan menerima masukan dari masyarakat terlebih dahulu Tim TVMU memberitakan